Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Melati Duyanda Syaputri, calon guru penggerak angkatan 7 Kali ini saya akan menjelaskan pendidikan berpusat pada murid menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara Berikut adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara Menurut Ki Hajar Dewantara, murid itu unik dan memiliki kodrat alam serta zaman yang berbeda dengan kita Selanjutnya, pendidikan itu harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak Selanjutnya, pendidik itu menuntun murid dan membimbing sesuai kodratnya Berikut adalah alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara Yang pertama, murid itu unik dan memiliki kodrat alam serta zaman yang berbeda Alasannya, murid memiliki karakter tipe belajar dan minat yang berbeda-beda Yang dipengaruhi oleh lingkungannya serta kebiasaan yang dia lakukan Selanjutnya, pendidikan itu harus memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak Alasannya adalah murid berasal dari latar belakang yang berbeda-beda Sehingga memiliki perkembangan yang berbeda-beda pula Yang ketiga, pendidik itu menuntun murid dan membimbing sesuai dengan kodratnya Alasannya, seorang pendidik harus dapat mengikuti perkembangan zaman murid Agar murid dapat berkembang sesuai dengan zamannya Murid juga harus berdeka dalam belajar Agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kodratnya Nah, ini adalah penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual Dalam proses pembelajaran, murid dituntun menggunakan teknologi Melakukan pembelajaran berdiferensiasi Dan tujuan pembelajaran dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila Seperti contoh di sini, anak-anak menggunakan berbagai macam teknologi dalam pembelajaran Seperti misalnya menggunakan Augmented Reality, Virtual Reality Atau menggunakan website-website yang dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan Seperti menggunakan kanva, menggunakan assembler edu, menggunakan plotagon story, dan masih banyak lagi Nah, selanjutnya adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi Ini dapat membuat murid merdeka dalam belajar Seperti contoh berdiferensiasi proses Dalam proses pembelajaran, siswa dapat menggunakan buku, bisa menggunakan tablet, handphone, ataupun laptop mereka Selanjutnya, berdiferensiasi konten Konten pembelajaran yang dapat diakses siswa juga beragam Tidak hanya melalui buku, siswa dapat mengakses pembelajaran melalui website, artikel-artikel yang ada di internet, video YouTube, atau dari media cetak lainnya Yang terakhir yaitu berdiferensiasi produk Nah, kalau berdiferensiasi produk Ini maksudnya adalah produk yang dihasilkan setelah pembelajaran bisa berbeda-beda Misalnya, bisa membuat video animasi Bisa dalam bentuk komik, dalam bentuk poster, video, audio, lagu, dan lain-lain Berikutnya yaitu tujuan pembelajaran harus mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid Seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlang mulia Bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif Kita sebagai pengajar perlu menanamkan profil pelajar Pancasila kepada murid Agar mereka memiliki seluruh karakter ini yang mana bermanfaat bagi kehidupan siswa Tentunya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah hal yang utama Lalu, bernalar kritis Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi Baik kualitatif maupun kuantitatif Selanjutnya yaitu berkebinekaan global Pelajar yang mempertahankan budaya lukur, lokalitas, dan identitasnya Dan tetap berpikir terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain Nah jadi perlu juga ya menanamkan kebudayaan dalam murid-murid kita Seperti misalnya di Lampung, ada falsafah hidup orang Lampung yang terdiri dari 5 hal Nah falsafah hidup orang Lampung ini bisa ditanamkan siswa melalui proses pembelajaran di kelas Selanjutnya yaitu bergatong royong Pelajar perlu memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama secara sukarela Agar semua hal dapat dijalani dengan lebih mudah Selanjutnya yaitu mandiri Pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya Yang terakhir yaitu kreatif Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil Bermakna, bermanfaat, dan berdampak Nah berikut ini adalah tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara Sesuai dengan konteks kelas dan sekolah Yang pertama tantangannya adalah kurang motivasi Murid-murid seringkali kita temukan kurang motivasi dalam belajar Bisa jadi karena lingkungannya, bisa jadi karena dia sudah lelah Nah banyak hal yang mempengaruhi kurangnya motivasi murid Solusi dari kurang motivasi adalah merdeka belajar Ketika murid merdeka belajar, mereka dapat mengekspresikan apa yang mereka rasakan Mereka juga bisa bebas memilih konten pembelajaran atau melaksanakan proses pembelajaran itu Serta murid juga bebas untuk memilih produk apa atau hasil belajar yang seperti apa yang mereka inginkan Sesuai dengan minat dan bakat murid Serta murid juga bebas menentukan produk yang mereka ingin hasilkan setelah pembelajaran Berdasarkan minat dan bakatnya Yang kedua adalah internet yang tidak stabil Ketika kita menggunakan teknologi, biasanya kita akan menggunakan internet Nah kalau tidak stabil, solusinya adalah kita bisa menggunakan berbagai sumber belajar Bisa itu benda-benda yang ada di sekitar murid, lingkungan sekolah Bisa juga kita menggunakan hal-hal yang tidak menggunakan internet Selanjutnya kita juga bisa mendownload video-video yang ada di Youtube Atau mendownload artikel-artikel yang ada di internet Sehingga dapat diakses secara offline atau tanpa menggunakan koneksi internet Tantangan yang terakhir yaitu pembelajaran yang kurang menarik Hal ini sering terjadi ketika pengajar hanya mengajar menggunakan buku paket saja Kegiatan pembelajaran yang monoton Serta mungkin kurangnya sumber belajar yang menarik Maka dari itu solusinya adalah kita dapat menggunakan permainan dalam pembelajaran Selain itu kita dapat menggunakan media-media pembelajaran yang menarik Sekarang kita mengenal adanya quizzes Ada quiz wizard, dimana itu adalah game-game online Tahut, kita juga bisa membuat augmented reality game Virtual reality game Kita bisa menggunakan video-video VR Bisa menggunakan assembler edu Kita dapat menggunakan berbagai macam kegiatan pembelajaran yang menarik Sehingga murid tidak lagi bosan di dalam kelas Nah demikianlah penjelasan tentang pembelajaran berpusat pada murid Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara Saya Melati Duendesya Putri, calon guru penggerak Angkatan 7 Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat